Sejumlah pedagang tahu dan tempe di pasar tradisional drama Gabogor Jawa Barat selasa pagi tutup pasca terjadinya aksi sweeping Senin malam kemarin. Para pedagang serta pengrajin tahu tempe di Indonesia malam tadi melakukan aksi mogok produksi hingga rabu. Aksi mogok dagang di sejumlah lapak tahu dan tempe di saat tingginya angka bahan pokok kocong kedelai tersebut kini kembali meluas hingga berdampak pada naiknya sejumlah harga sayuran seperti harga cabai rawit. Dari 30 ribu rupiah per kilogram kini mencapai 50 ribu rupiah per kilogram. Begitu juga harga cabai merah serta harga bawang merah di pasar dramaga. Terus naiknya yang cabai serta harga cabai apa yang naik bu? Cabai cabai rawit, cabai rawit, cabai dari besokan, tiga bawang serta harga naik. Cabai dari berapa ke berapa sekarang? Cabai cabai dari besok 30 sekarang ke 50, hari ini. Hari ini? Baru hari ini? Kemarin udah naik, kemarin 30, 40, langsung ke 50. Terus yang lain selain cabai cabai? Dampak dari aksi magok dagang tahu dan tempe membuat barang dagangan tahu dan tempe di pasaran hilang. Kondisi tersebut pun berimpas dari kenaikan harga barang lainnya seperti harga cabai dan bawang di pasaran. Dari Dramaga, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.